Gempa yang terjadi di Kabupaten Sumpedang pada minggu 31 Desember 2023 pukul 20.34 menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Badan Geologi tercatat sebagai gempa merusak ke-30 selama tahun 2023. Lebih lanjut, penyelidik bumi utama di PVMBG Supartoyo menjelaskan dari data geologi disimpulkan bahwa gempa terjadi akibat pergerakan di sesar aktif Celenyi Tanjung Sari. Sesar ini terbagi dalam dua segmen, yakni segmen barat sepanjang 6 km dan segmen timur dengan panjang 11 km. Sesar ini sebelumnya pernah menyebabkan gempa pada tahun 1972 dan 2010. Kemudian Pusat Gempa yang terjadi tanggal 31 itu sekitar posisinya di ujung timur disini. Pusat epicenternya sebelah sini. Ini sebarannya, ini sekitar wilayah daerah Celenyi ya. Kemudian ini Tanjung Sari. Ini adalah Jadah Sepangeran. Kemudian ini sekitar Kota Sumedang sebelah sini. Jadi ini lokasi tipenya ada sungai-sungai Cipeles yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Dan tanda-tandanya seperti ini. Kemudian ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi adalah sesar-sesar minor atau sesar penyerta dalam zona sesar Celenyi Tanjung Sari ini. Jadi kira-kira sesar Celenyi Tanjung Sari ini yang telah diidentifikasi oleh badan geologi. Sementara badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG belum bisa memastikan bahwa patahan atau sesar Celenyi Tanjung Sari sebagai penyebab gempa. Saat ini BMKG masih melakukan pengumpulan data dan penelitian di lapangan. Yang ini dengan memasang peralatan yang lebih sensitif untuk mengukur gempa di jalur yang dicurigai, melihat apakah ada deformasi tanah, serta melakukan pemetaan tingkat kerusakan. Kemudian setelah itu kami melakukan pemotretan udara agar tahu secara keseluruhan dari atas ya. Dan kami menyiapkan juga pemetaan di bawah permukaan hingga kedalaman 5-10 km. Nah ada metode geofisika ya, antara lain kemungkinan nanti magnetotelurik kemungkinan itu untuk mengetahui secara lebih jelas di bawah bumi atau di bawah tanah sumedang ini seperti apa. Karena ini kan sedimennya cukup tebal ini ya, beberapa ratus meter ya. Nah ini kita akan tahu juga. Jadi dari berbagai data ini kita saling sandingkan, kita evaluasi dan barangkali didukung data satelit ya. Kita bisa bekerja sama dengan institusi yang lain ya, untuk mendapatkan data satelit. Jadi semua itu kita kompositkan ya, agar lebih pasti, agar lebih pasti untuk menyimpulkan. Penelitian akan dilakukan selama satu setengah bulan, dan hasilnya akan menjadi petunjuk bagi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan tata ruang, serta standar bangunan yang harus dipenuhi agar ketika bencana gempa atau bencana hidrometeorologi datang tidak menimbulkan kerusakan yang masif. Angga Putra, Elmi Sudya Negara, Sumedang, Jawa Barat.